Pemerintah Kecamatan Warat Timur menggelar rapat rembuk stunting di Aula Camat Warat Timur Selasa 23 Mei 2023. Hal ini sebagai tindak lanjut rembuk stunting Wali Kota Palopo HM Judas Amir. Rakor kali ini dihadiri beberapa instansi seperti kader PKK, petugas gisi Dinas Kesehatan serta dari pihak Puskesmas Benteng dan Pontap. Rembuk stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemerintah kota untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama. Kegiatan kali ini dilakukan untuk mengetahui hasil penurunan stunting yang dilakukan di dua Puskesmas, yakni Puskesmas Pontap dan Puskesmas Benteng. Kedua Puskesmas dan beberapa unsur pendukung lainnya memaparkan langkah-langkah yang mereka terapkan untuk mencegah stunting, seperti pemberian gisi seimbang, karbohidrat nabati, hewani serta buah-buahan. Dalam kegiatan ini juga para kader Puskesmas memberikan himbawan kepada ibu dan bapak asus stunting untuk tetap menjaga kondisi ibu hamil dan anak, serta menjaga kebersihan lingkungan. Sebab aksi cegah stunting ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak Puskesmas namun merupakan tanggung jawab bersama. Seperti yang diketahui di Kecamatan Waratimur sendiri jumlah kasus stunting sebanyak 46 kasus. Camat Waratimur berharap dengan diadakannya rapat rembuk stunting ini target stunting yang diberikan pemerintah pusat sebesar 14 persen pada tahun 2023 bisa tercapai. Harapannya tentu kami sangat untuk mengharapkan dengan kerja kerja keras teman-teman semua misalnya kita bisa target yang diberikan pemerintah pusat yaitu 40 persen misalnya tahun 2023 ini kita bisa menurunkan angka nanti sampai 14 persen. Bahkan kalau bisa ya zero untuk teman-teman semua misalnya. Ainul Mardia mengabarkan untuk Orang Seruya, Seruya TV.